Ini Saudari Nada Farha Awliya, untuk sesi ini tim penguji Saudari Nada Farha Awliya Pertama kepada yang terhormat Bapak Dr. Hendra Khalid MA Kemudian selaku penguji kedua saya sendiri Dr. Randa Mudayana MA Selaku dosen pembimbing Bapak Sultan Antus Nasruddin Muhammad SSI MA Yang terhormat Bapak Dr. Hendra Khalid MA selaku penguji satu Dan yang terhormat Bapak Sultan Antus Nasruddin Muhammad MA Parkan Skripsi saya yang berjudul Tinjauan Fikimu Amala terhadap praktik musyaroka di Koperasi Pondok Pesantren Modern Dar El Hikam Latar belakang masalah, berdirinya Koperasi Pesantren dengan adanya kerjasama modal antar pemilik modal yang satu dengan pemilik modal lainnya Di mana salah satu pemilik modal di sini juga sebagai pekerja di Koperasi tersebut Sehingga saat bagi hasil dari sisa hasil usahanya masing-masing sebanyak 50% Dan seiring berjalannya waktu, pembagian bagi hasil menjadi pemilik modal saja mendapatkan bagian sebesar 40% Sedangkan pemilik modal sekaligus pekerja mendapatkan bagian sebesar 60% Rumusan masalah Yang pertama, mekanisme praktik musyaroka di Koperasi Pondok Pesantren Modern Dar El Hikam Yang kedua, kesesuaian praktik musyaroka di Koperasi Pondok Pesantren Modern Dar El Hikam dalam tinjauan Fikimu Amala Kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Hendra Kolit M.A Baik, terima kasih Ibu Dekan, Bapak Dr. Syariah dan Eka Maslami Jakarta, Ibu Muzayana, Pimpinan Sidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih juga Bapak-Ibu sekalian, para dosen dan pemuji Kaprodi Menjelisakan wakaf, peperodihes, dan pemembing Dan ada di sekalian yang di ujian hari ini Nadia, selamat bagi Anda, Anda sudah sampai di ujian hari ini Apa yang menarik dari kajian Anda ini? Yang menarik di sini tentang perubahan akadnya, Pak Dari yang ini, bagi hasilnya itu sama-sama masing-masing dapat 50% Kemudian ternyata di pertengahan jalan Di situ pemodal dua, dia selain sebagai pemodal juga sebagai pekerja Nah, dan itu dia di situ Pergantinya akad yang awalnya 50% bagi hasilnya Di sini menjadi pemodal satu yang hanya sebagai pemodal doang 40% Sedangkan pemodal dua yang juga sebagai pekerja mendapatkan bagi hasil besar 60% Jadi pergantian akad ini, Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!